Tidak setuju dengan pandangan bahwa harus kembali modal, bahwa itu harus dibiayai, dan ketika harus dibiayai untuk apa? Misalnya, kalau misalnya maju bilgadar, maka untuk kabupaten ini menjadi lebih baik, untuk kota ini menjadi lebih baik, tapi bukan sebagai hutang. Bahkan ketika dulu saya maju bilgadar Jakarta, ada yang belikan hutang, dan saya minta, hutang ini boleh saya berhutang untuk biaya, tapi kalau saya menang, maka hutangnya dia enggak belunas. Kalau saya kalah, maka saya akan bayar hutang ini. Kenapa begitu? Karena kalau saya kalah, saya akan bekerja di luar pemerintahan. Kalau di luar pemerintahan, saya boleh cari uang untuk bisa menutup hutang saya. Tapi kalau saya menang, saya tidak mau berada di pemerintahan dan harus membayar hutang untuk biaya politik itu. Oke, clear dari situ. Dan sebenarnya, saya tuh dulu enggak pernah ingin menceritakan ini, ini gara-gara dokumen ada yang mau membuka, hanya keluar. Jadi saya terpaksa cerita itu. Ya, tapi saya tunjukkan bahwa, ya biayanya mahal, tapi kalau itu tidak diatur, diatur apa? Diatur batasannya. Terus ada, ceilingnya tuh harus ada. Kalau tidak ada ceiling, itu infinite. Infinite itu ada yang ada batas. Batasnya cuma langit. Dan kalau batasnya cuma langit, maka apa yang tadi Hanun ceritakan bisa terjadi. Jadi, kepada siapapun yang mendukung, ini adalah untuk lebih baiknya kota ini, lebih baiknya provinsi, atau lebih baiknya negara ini. Dan kita membutuhkan untuk kampanye. Tapi bukan sekedar untuk nanti ketika sudah di pemerintahan membayar. Nah, praktek yang selama ini terjadi, banyak sekali yang ceritakan seperti Hanun ceritakan. Itu sebabnya, kenapa tadi saya bilang pada Alfu pertanyaannya, inilah problem utama yang belum selesai. Soal parti, financing, political, financing. Ini harus diselesaikan. Selama itu belum diselesaikan, maka kita akan selalu ketemu dilema-dilema yang seperti yang disedakan tadi. Gidea, baik-baik-baik. selamat menikmati